Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang tidak hanya menginvasi dan menguasai sejumlah wilayah di Asia, tetapi juga terlibat dalam sejumlah kejahatan perang yang telah diabadikan dalam sejarah. Tindakan-tindakan ini termasuk perbudakan, perbudakan massal, dan eksperimen medis yang tidak etis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Sekutu mengambil tindakan yang tegas terhadap otoritas Jepang yang bertanggung jawab atas kejahatan perang selama konflik tersebut. Antara tahun 1946 dan 1948, mereka mendirikan pengadilan Tokyo untuk mengadili para pemimpin militer Jepang yang terlibat dalam kejahatan perang tersebut. Salah satu contohnya adalah Jenderal Hideki Tojo, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang. Ia diadili, dan dijatuhi yukum memati sebagai akibat dari perannya dalam kejahatan perang. Sebelum kita menjelajahi lebih jauh peristiwa ini, mari kita menceritakan latar belakang dan alasan dibalik serangkaian peristiwa tragis ini. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami periode peningkatan nasionalisme yang kuat. Keberhasilan modernisasi yang telah dicapai di Jepang menciptakan merasa bangga yang tinggi di kalangan masyarakat Jepang kala itu. Semakin lama, gengsi Jepang pun meningkat dan semakin kuat keinginan mereka untuk memperluas pengaruh negara mereka ke seluruh Asia. Pendekatan ini mendorong keyakinan bahwa Jepang memiliki hak untuk menaklukkan dan menguasai negara-negara di Asia. Pemikiran ini juga mendorong pandangan bahwa bangsa-bangsa Asia lainnya dianggap lebih rendah daripada bangsa Jepang. Selain itu, dominasi militer dalam politik Jepang pada saat itu juga memainkan peran besar. Militer mengambil kendali pemerintahan dan menentukan kebijakan di negara tersebut. Menurut Fred Sporch, pada tahun 1946, dia mengatakan bahwa Jepang hidup dengan semangat Bushido, yaitu suatu nilai yang dipegang teguh oleh militer Jepang. Mereka meyakini bahwa kunci keberhasilan dalam pertempuran adalah memelihara semangat Bushido, yaitu sebuah kode etik yang berasal dari zaman samurai dalam fedolisme Jepang. Bagi setiap prajuri, kehormatan tertinggi adalah mati untuk Kaisa dan menilai dianggap sebagai tindakan yang pengecut. Bagi musuh yang menyerah kepada militer Jepang, mereka dianggap telah kehilangan segala kehormatan mereka dan tidak layak mendapatkan penghormatan apapun. Dengan keyakinan ini, militer Jepang berpendapat bahwa tindakan membutuh tawanan perang entah dengan melimbang ataupun memenggal adalah tindakan yang sah. Semua ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh semangat Bushido dalam budaya dan tindakan militer Jepang pada saat itu. Salah satu kegejaman terbesar yang dilakukan militer Jepang selama perang dunia kedua terjadi di Nanking. Militer Jepang menghadapi kerugian besar dalam pertempuran di Sahai dan merasa frustasi dengan ketahanan kuat pasukan Tiongkok. Ketika mereka berhasil merebut kota Nanking, mereka merayakan dengan cara yang sangat brutal. Kegejaman yang terjadi di kota tersebut mencakup pembunuhan dan pemerkosaan yang meraja rela. Namun, salah satu momen yang paling mengejutkan adalah ketika dua perwira Jepang, yaitu Toshiaki Mukai dan Tsuyoshi Roda terlibat dalam kompetisi yang sangat mengerikan. Mereka bersayu untuk melihat siapa yang pertama kali bisa membunuh seratus orang dengan menggunakan pedal. Selama periode ini, diperkirakan antara 40.000 hingga 300.000 warga sipil tewas oleh tantangan militer Jepang. Selain itu, di Asia Tenggara, terjadi pembantaian di Manila pada bulan Februari 1945, di mana 100.000 warga sipil tewas oleh tentara Jepang. Di Kalimantan, pasukan Jepang juga terlibat dalam pembunuhan Sultan Melayu dan keramatnya dalam insiden Pontianak. Selain itu, terjadi pembantaian di Pulau Ambon dan peristiwa Mandor, serta banyak kejadian yang mengerikan lainnya. Menurut sejarawan Mitsuyoshi Himeta, ada kebijakan yang dikenal dengan Sanko Sakusei, yang diterapkan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, terutama di Tiongkok. Kebijakan ini mengarahkan pasukan Jepang untuk melakukan tindakan pembunuhan, penjarahan, dan pembekaran secara sistematis. Selama periode ini, terjadi banyak pembantaian yang dilakukan oleh militer kekaisaran Jepang. Dan sekarang, apakah Jepang pernah meminta maaf atas semua kejahatan ini? Jepang pernah meminta maaf atas semua kejahatan. Sejauh berakhirnya Perang Dunia Kedua, beberapa politisi Jepang telah memilih untuk menghadapi masa lalu, dan meminta maaf atas kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang. Pada bulan September 1972, Perdana Menteri Jepang Kaiko Itanaka juga menyatakan kesadaran akan tanggung jawab Jepang atas kerusakan yang serius yang dialami oleh rakyat Tiongkok selama perang dan mengutuk tindakan tersebut. Pada bulan Agustus 1965, Perdana Menteri Tomichi Murayama dalam pidatonya, dia mengucapkan rasa penyesalan yang mendalam atas peristiwa tersebut. Jepang juga telah meminta maaf kepada berbagai negara termasuk Australia, Filipina, Indonesia, Cina, dan Korea atas kejahatan perang yang dilakukannya selama Perang Dunia Kedua. Namun, dalam beberapa kasus, ada politisi Jepang yang masih menyangkal beberapa tindakan kekejaman, seperti perlokosan di Namking. Bahkan pada tahun 2007, Perdana Menteri Shinjo Abe mengat kembali isu Jugu Nianfu dan menyangkal adanya pemaksaan. Hal ini memicu reaksi negatif dari banyak negara di Asia dan Barat. Selain itu, Jepang juga telah mempermasalahkan patung Jugu Nianfu yang berada di Korea Selatan. Beberapa pihak menyebut, ini adalah cara otoritas Jepang mencoba mengubur masa lalunya. Dan sekarang, apa pendapat kalian tentang semua ini?